dan teman-teman pada webinar ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Lalu Hendri Bagus. Saya berasal dari Kota Raja, Nusa Tenggara Barat, Kecamatan Sikur tepatnya ya. Saya bertugas untuk menjadi moderator pada webinar NTB Connect pada kali ini dengan tema kita Leadership Wisdom Promptuan Guru Bajang, Dr. K. Haji Muhammad Zainul Majidi MA. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya kembali memperkenalkan kepada teman-teman dan kepada Bapak Tuan Guru tentang NTB Connect. Ya ini, NTB Connect merupakan sebuah komunitas yang diinisiasi oleh anak muda NTB yang bertujuan untuk menyambungkan potensi-potensi anak muda yang dimiliki oleh anak-anak muda NTB ya. Dengan begitu, kita mengharapkan setelah itu anak-anak muda NTB akan dapat saling terhubung dan berkolaborasi untuk kemajuan daerah dan sama-sama membangun daerah kita tercinta di Indonesia Tenggara Barat, teman-teman. Dan alhamdulillah, acara NTB Connect ini terlaksana tersekerjasama yang baik NTB Connect dengan Rumah Milenial Selombok dan juga Lindungi Indonesia atau Lindungi.com. Dan teman-teman semua, dalam webinar kali ini teman-teman dapat melakukan interaksi langsung dengan Bapak Tuan Guru Bajang dan teman-teman bisa menulis pertanyaan langsung kepada Bapak Tuan Guru melalui menulis pertanyaan ya teman-teman di room chat yang sudah ada disediakan dan nanti kita akan berdiskusi bersama-sama dengan Bapak Tuan Guru Bajang selama satu jam ke depan insya Allah ya teman-teman semua. Dan teman-teman, di tengah-tengah kita tadi sudah saya lihat ada kehadiran dari Bapak Tuan Guru yang sudah bergabung bersama kita, cuma kayaknya ada kesalahan teknis sebelumnya jadi teman-teman minta kita harus bersabar lagi untuk menulis kembali bergabungnya Bapak Tuan Guru di tengah-tengah kita teman-teman. Sebelumnya, Rumah Milenial Selombok ini adalah sebuah organisasi atau komunitas yang ada di Lombok. Sebenarnya Rumah Milenial ini tersebar di beberapa daerah, salah satunya mempunyai perwakilan di Lombok. Rumah Milenial menjadi wadah untuk teman-teman anak-anak muda Lombok untuk sama-sama berdiskusi, menyatukan ide dan pemikiran sehingga mendapatkan suatu hal yang dapat bisa dilakukan bersama-sama. Kalau untuk lindungi.com ini merupakan sebuah website yang menyediakan konten-konten dan berupa tulisan-tulisan tentang kondisi lingkungan Indonesia. Oke teman-teman semua. Tadi Bapak Tuan Guru sudah gabung teman-teman, cuman karena ada kesalahan teknis disini jadinya beliau keluar dulu sebentar. Disini sudah ada ya Bapak Tuan Guru Bajang lagi disini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Tuan Guru Bajang. Ada masalah jaringan sebentar tadi. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, selamat siang Bapak. Selamat siang ya. Bapak terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya untuk bergabung bersama kami disini Pak di NTB Connect Bapak. Ya teman-teman semua, di tengah-tengah kita saat ini telah bergabung bersama kita salah satu tokoh kebanggaan kita, Putra NTB yang sudah menjadi tokoh nasional Bapak Tuan Guru Bajang, yang tentu saja kiprahnya sangat menginspirasi dan membanggakan kita semua ya teman-teman semua. Dan sebelum memulai teman-teman, sedikit saya memohon izin. Mungkin teman-teman sudah tahu semua kiprah Bapak Tuan Guru, latar belakang beliau dan segalanya. Namun izinkan saya kembali untuk membaca sedikit biografi dari Bapak Tuan Guru. Bapak Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majidi, ini dilahirkan di Pancor, Selong, Lombok Timur pada 31 Mei 1972. Dan Bapak Tuan Guru ini mengenang pendidikan dasarnya di SDN, sekolah dasarnya di Mataram ya. Kemudian ia melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliah Hamalimin, Anadatul Watan di Pancor. Beliau lulus pada tahun 1990. Nah, setelah itu Bapak Tuan Guru melanjutkan pendidikannya di Mahat Darul Quran Wal Hadis atau MDQH Anadatul Watan di Pancor ya. Selama setahun beliau belajar di MDQH, kemudian lulus dari MDQH pada tahun 1991. Bapak Tuan Guru ini melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi di luar negeri, yaitu di Mesir. Beliau mengambil program S1, jurusan Tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran ya, di Fakultas Usholuddin Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir, teman-teman. Luar biasa. Dan beliau menamatkan pendidikannya di lulus sarjana pada tahun 1995. Namun setelah lulus dari sarjana S1, teman-teman Bapak Tuan Guru ini kemudian melanjutkan lagi pendidikannya, jadi nggak berhenti sampai di sana. Bapak Tuan Guru Bajang melanjutkan program S2 dan S3-nya. Pada bidang dan perguruan tinggi yang sama. Jadi tetap pada jurusan Tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir. Nah, ia berhasil melalui gelar doktor pada tahun 2010. Di mana pada saat itu beliau juga sedang menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan sebelum menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Tuan Guru Bajang sudah bergabung dengan ranah politik ketika beliau menjadi anggota DPR pada periode 2004 sampai 2019. Namun pada tahun 2008, Bapak Tuan Guru ini didorong untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk maju dalam pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Alhamdulillah, Bapak. Bapak sekarang di mana ya, Pak? Lagi di Mataram. Bapak, ini ada teman-teman yang ingin mengetahui sepak terjang Bapak secara lebih jauh, terutama tentang leadership. Jadi kita mungkin mengharapkan wejangan atau nasihat-nasihat dari Bapak tentang bagaimana kepemimpinan yang ideal itu, Pak. Ya, terima kasih. Adik-adik ini yang gabung, ini dari mana aja ya? Ini ada teman-teman dari NTB semua, namun ada juga teman-teman yang dari luar NTB, Pak, yang juga gabung bersama kita pada siap-siap. Posisi lagi di mana nih, adik-adik? Kalau saya kebetulan lagi di Malaysia, Pak. Oh, di mana di Malaysia-nya? Lagi sekolah, kebetulan saya Alhamdulillah mendapat beasiswa dari Nusantara Barat, Pak. Iya, iya. Yang lain lagi di mana posisi? Teman-teman, ini semua di Lombok juga banyak, Pak. Oh. Di Sumbawa, dan di Bima, dan di Dompu, Pak, semuanya. Kebetulan, sebelumnya kami sudah pernah melakukan kegiatan juga, Pak, dengan beberapa tokoh nasional dari NTB juga, Pak. Kita sudah pernah menghadirkan Bapak Fahri Hamzah, Bapak Dubas RI di Turki juga, Bapak. Dan Alhamdulillah, sekarang kita berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Tuan Guru, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Nah, Pak. Terima kasih. Saya bisa mulai, ya? Iya, Pak. Tapi sebelum mulai, Pak, saya ada satu pertanyaan dulu, Pak. Boleh, ya? Boleh, boleh. Nah, Pak, saya kan juga salah satu orang yang selalu mengikuti jejak progres yang Bapak, dari Bapak jadi gubernur, gitu. Saya selalu mengikuti sepekte jamnya Bapak Tuan Guru, gitu, ya, Pak, ya. Sampai sekarang kita benar-benar menginspirasi kita semua, lah. Nah, Bapak sudah menjadi salah satu tokoh nasional yang setiap orang pasti ketika saya menyebut lombok, itu pasti belasang menyebut Bapak TGB, Bapak TGB, gitu. Dan kita pasti langsung mengikuti, ya, kan, benar, gitu, kan. Di perbapak yang luar biasa ini, tentunya sangat menginspirasi kita semua, Pak. Nah, saya kira, Bapak pada waktu kecil itu saat semuran kami, gitu, Pak, Bapak udah kepikiran nggak sih, Pak, bakal menjadi tokoh nasional seperti saat sekarang yang dikenal banyak orang, gitu, Pak. Nah, karena kan saya sering dengar, Pak, tuh, kayak ada beberapa orang yang mengungkapkan, mungkin istilahnya apa yang kamu lakukan hari ini, tuh, adalah masa depan kamu nanti, gitu, Pak. Nah, dulu, Pak, seumuran kami, tuh, Pak, apa sih yang Bapak lakukan, aktivitas aja, aktivitas Bapak itu apa aja, Pak? Silahkan, Bapak, mungkin. Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Itu tadi ada suara ayam, tuh, ya. Itu di mana, tuh, ya, ada suara ayam siang-siang. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat dan adik-adik semua yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, ya, tentu syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam suasana yang baik, ya, walaupun dalam keadaan yang mungkin tidak terlalu ideal, ya. Kita bisa bersilaturahim melalui pertemuan daring, ya, pada siang hari ini. Pertama, setelah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan dorongan, ya, kepada adik-adik semua. Dorongan untuk terus, apa ya, untuk terus memberi yang terbaik di tempat adik-adik masing-masing. Jadi, sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, sebagai generasi milenial, katanya, selalu mengasah diri dengan hal-hal yang baik. Karena tadi sudah disinggung, ya, oleh Pak Gus, ya, Pak Gus, ya, tadi, ya, Hendri. Tadi, Hendri sudah sampaikan bahwa kita ini kan sebagai manusia, baik secara individu maupun secara kolektif, kita kan berada pada satu rangkaian kehidupan. Arti rangkaian kehidupan itu adalah apa yang kelak akan kita tuai itu adalah apa yang kita tanam hari ini. Jadi, habituasi kepada hal-hal yang baik, ya, atau pembiasaan hal-hal yang baik itu akan mempengaruhi karakter kita pada masa-masa yang akan datang. Jadi, saya mendorong adik-adik semua di NTB Connect, ya, nama NTB Connect ini kan mencerminkan semangat untuk berkolaborasi. Nah, ini yang menurut saya sesuatu yang sangat penting, ya, di masa-masa seperti sekarang ini. Jadi, kalau dulu pernah ada istilah misalnya, apa ya, pada masa di Jerman itu Hitler berkuasa, lalu dia mengatakan bahwa Jerman itu uber ales, ya, bahwa Jerman itu di atas segalanya. Jadi, seakan-akan bangsa Jerman itu istimewa, beda sama bangsa-bangsa yang lain. Lalu, pernah juga ada teori-teori yang muncul, ya, bahwa manusia sebagai satu individu itu dia memiliki satu kecukupan untuk dirinya. Artinya, orang itu kalau dia mengembangkan dirinya, maka dia nggak perlu orang lain. Atau kalau Hitler berpikir, Jerman itu kalau dia bisa mengembangkan potensinya, teknologinya, ilmu pengetahuan, ya, dan segala macam, maka dia akan berada di atas yang lain dan tidak memerlukan bangsa-bangsa yang lain. Nah, cara pandang ini ternyata dibuktikan oleh sejarah bahwa ini cara pandang yang keinginan. Jadi, tidak ada satu individu pun yang bisa melejit dengan sendirinya. Dia membutuhkan sokongan dan dukungan, langsung maupun tidak langsung. Dia tahu maupun dia tidak tahu. Dan dukungan itu ada yang sifatnya tangible. Tangible itu artinya bisa dipegang, bisa dirasakan. Misalnya, dukungan materi, ya. Misalnya, orang tua menyekolahkan. Kemudian juga ada, katakanlah kalau sebagai seorang mahasiswa ada buku-buku yang bisa diakses, yang dimiliki, ada gadget, itu tangible. Tapi jangan lupa bahwa ada pula dalam kehidupan kita, untuk bisa mematangkan diri itu kita perlu dukungan yang intangible. Intangible itu seperti apa ya? Seperti konektivitas, seperti keterhubungan kita. Persahabatan, perkawanan, jejaring, itu adalah supporting system yang walaupun intangible, tetapi dia kadang-kadang lebih berharga daripada yang intangible. Karena dengan jaringan yang bagus, kita bisa membangun sesuatu yang sebelumnya tidak bisa kita bayangkan. Jadi saya yang pertama, saya ingin mengapresiasi dan mendorong adik-adik semua, anak-anak muda NTB, untuk terus memperkuat dan melebarkan jaringan dalam NTB konektivitas ini. Jadikan ini sebagai, kalau kata orang Arab itu, itu satu benih kebaikan. Kalau dia sudah ditanam, maka dia akan membesar. Maka ajak ya, sebanyak mungkin, anak-anak muda NTB yang satu visi, yang mencintai NTB yang lebih maju, yang memiliki, katakanlah, nilai-nilai yang sama dengan kita ya. Kecintaan pada kebaikan, kecintaan pada ilmu pengetahuan, kecintaan pada kemajuan, dan hal-hal yang baik lain, ajak bersama-sama. Jadi ini yang pertama ya, adik-adik semua, saya dukung dan saya dorong terus untuk NTB konektivitas ini bisa terus dikembangkan sebagai aset dari Nusa Tenggara Baru. Nah, kalau orang bicara tentang aset ya, orang seringkali yang terbayang di pikirannya itu adalah barang-barang yang bisa terlihat. Sesuatu yang kasat mata. Kalau kita bicara aset daerah, kadang-kadang yang pertama di kepala kita itu berapa sih lahan yang subur misalnya. Berapa kilometer persegi lautan yang dimiliki NTB misalnya. Kemudian berapa luas hutan yang kita miliki, berapa sawah yang kita miliki, dan seterus-seterusnya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa selain itu, kita juga punya aset yang jauh lebih berharga dibanding itu. Apa itu? Manusia-manusia NTB. Jadi, manusia adalah aset, bukan handicap. Dalam keadaan apapun. Jadi, mari kita belajar adik-adik semua ya. Melihat manusia itu, siapapun dia itu adalah aset untuk membangun kemajuan bersama. Jadi, siapapun, seterbatas apapun kemampuannya atau sumber dayanya yang orang ada di sekitar kita. Katakanlah misalnya ada orang yang secara akademis itu di bawah kita. Jangan menganggap dia sebagai liability. Dia bukan liability. Dia bukan satu beban. Bagi kemajuan kita justru dia bisa menjadi aset untuk kita bersama-sama mengembangkan diri. Mungkin di satu sisi, di sisi akademik dia kurang, tapi demikian banyak sisi lain yang kita bisa belajar dari itu. Artinya apa? Lihatlah manusia, siapapun dia, sebagai aset untuk kemajuan bersama. Itu penting. Nah, selain itu, selain manusia itu sebagai aset, juga nilai-nilai yang membangun hubungan manusia. Itu juga aset yang luar biasa. Maka saya sampaikan tadi bahwa, kenapa sih saya sampaikan di awal bahwa saya mendukung NTP Connect ini? Karena saya memaknakan ini adalah satu aset untuk NTP. Bukan hanya karena dia menggabungkan, menghubungkan antara anak-anak muda NTP, tetapi juga karena keterhubungan itu ada kontennya. Jadi, kan kita bisa membangun silaturrohim for the sake of silaturrohim saja misalnya. Ya, cuma poin silaturrohim dah gitu. Poin kita kenal satu sama lain. Atau kita silaturrohim, tapi kita memuatkan konten di dalam konektivitas satu silaturrohim. Nah, saya melihat NTP Connect ini tidak hanya satu sama lain saling kenal, tapi juga saya yakin bahwa memang ada nilai-nilai yang dicoba untuk dikembangkan bersama. Dan saya yakin nilai-nilai itu pasti baik. Jadi, sekali lagi, pertama saya mendorong dan mendukung agar NTP Connect ini terus dikembangkan, karena ini adalah satu aset yang luar biasa untuk Nusa Tenggara Barat, bersama dengan jejaring-jejaring lain yang terus-menerus dikembangkan. Jadi, kita berada pada era berjejaring. Era membangun silaturrohim yang konstruktif. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Hendri ya, tentang apa sih cita-cita saya waktu kecil gitu, atau bahasanya Hendri tadi, waktu usia-usia seperti kami, artinya masih mahasiswa. Saya terus terang ya. Jadi, pada saat saya mahasiswa, saya tidak punya cita-cita menjadi pemimpin politik, masuk dalam pemerintahan, apalagi memimpin di suatu daerah, daerah kita sendiri di NTP itu, nggak pernah terang. Jadi, saya memang diajarkan dan dididik ya oleh orang tua dan guru-guru saya untuk selalu fokus pada apa yang sekarang sedang engkau berada di tengahnya. Jadi, kalau dalam istilah kita dipesantren dulu, ada namanya Ibnu Waktihi. Ibnu Waktihi itu adalah anak dari waktunya. artinya apa? Artinya, apa yang ada, tanggung jawab yang sekarang sedang dihadapi, itulah yang ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi, ketika saya sedang belajar, saya berusaha menjadi seorang mahasiswa yang serius. Saya belajar. Saya belajar. Saya bukan hanya sekedar mahasiswa dengan nomor induk, mahasiswa sekian-sekian, tapi saya belajar. Dan saya sungguh-sungguh belajar. Saya ingin mengamalkan, yang diajarkan oleh guru-guru saya itu Ibnu Waktihi. Jadi, kita mengapresiasi keberadaan kita sekarang ini. Jadi, dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda berada di dalamnya, you have to appreciate it. Dengan cara apa? Yaitu dengan memanfaatkan keberadaan Anda itu sebaik-baiknya. Nah, ternyata ini membantu ya. Karena, ketika kita, apa namanya, mencurahkan yang terbaik dari diri kita, untuk sesuatu yang sedang berada pada amanah kita, maka ini melatih fokus kita. Dan itu penting. Saya melihat bahwa fokusing itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam kualifikasi kepemimpinan. Jadi, dengan kemampuan melatih diri untuk selalu fokus ya. Apa yang kita lakukan sekarang, keberadaannya sekarang, kita maksimal di sana, itu membantu kita untuk mencapai atau melewati tahapan-tahapan kehidupan kita itu dengan baik. Jadi, kalau ada pertanyaan sekali lagi tadi, apa sih yang saya pikirkan, pernah berpikir jadi pemimpin misalnya sebagai gubernur, atau istilahnya apalah, jadi tokoh atau apa, itu tidak ada. Jadi, ketika saya mahasiswa, ya saya fokus, belajar, dan selain belajar, ya saya membangun jejaring. Membangun jejaring dalam konteks, misalnya, ada kegiatan pers mahasiswa dulu di Cairo, ya saya ikut, menjadi salah satu anggota Dewan Redaksi, salah satu tabloid yang ada di Cairo dulu, kemudian juga dalam kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan. Tetapi, core saya, inti dari saya diberangkatkan oleh orang tua saya, itu menjadi seorang mahasiswa yang tekun, ya saya belajar dengan sebagainya. Jadi, itu kira-kira ya Pak Hendry, kalau tadi ditanya tentang apa yang saya pikirkan atau rencanakan pada saat muda seperti Anda. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Dari Bapak tadi bercerita, saya langsung kayak mikir gitu bahwa membangun jejaring lewat lewat organisasi itu salah satu hal yang Bapak mungkin dulu bisa biasa Bapak lakukan ketika Bapak masih seumuran kami begitu ya Pak ya. Suaranya nggak begitu jelas ya Hendry? Oh iya Bapak, maaf. Dari Bapak, dari pemahaman Bapak, tadi Bapak menyebutkan bahwa Bapak juga bergabung dengan organisasi, beberapa organisasi termasuk pers mahasiswa di Cairo dan membangun jejaring lewat wadah-wadah tersebut Bapak. Berarti maksud saya itu salah satu yang Bapak lakukan ketika dulu kuliah pada saat seumuran kami begitu Pak ya. Iya, jadi perorganisasi itu penting. Itu salah satu yang menurut saya bisa membangun apa ya, social awareness kita. Bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita tidak mungkin membangun seluruh potensi-potensi kita kecuali dengan bersama-sama dengan orang lain. Dan memang seperti saya singgung tadi bahwa ternyata sekarang kemampuan untuk berkolaborasi itu sangat menentukan kesuksesan di dalam kita melaksanakan hal-hal yang kita rencana. Dan saya ingin sampaikan juga bahwa anak-anak muda sekarang itu punya kemampuan untuk berkolaborasi yang luar biasa. Saya minta teman-teman di NTB Connect untuk mengasah kemampuan ini dan memaksimalkannya untuk kepentingan daerah dan kepentingan persen. Iya, Bapak. Pak, saya sering mendengar nih kayak beberapa saya baca buku juga dari tokoh-tokoh hebat kebanyakan dari mereka menyebutkan bahwa ada sosok mentor dalam perjalanan dalam perjalanan karir tokoh-tokoh tersebut gitu, Bapak. Nah, kalau Bapak Tuan Guru sendiri saya belum pernah mendengar mungkin dari Bapak langsung Bapak punya mentor nggak sih Bapak ya misalkan yang yang menjadi sosok mentor yang menginspirasi Bapak atau memberikan nasihat-nasihat kepada Bapak dalam karir Bapak ini, Pak. Kalau yang menginspirasi ya tentu banyak ya orang tua dan guru terutama. Saya banyak belajar dari apa almarhum ayah saya. Almarhum ayah saya itu orang yang konsisten melakukan sesuatu pada waktunya. Jadi, kalau sudah memang waktunya tidur ya dia tidur. Kalau memang waktunya makan ya dia makan dan tidak mau diganggu oleh apapun. Kalau sudah azan ya dia sholat. Nah, habituasi dalam hal yang positif ini ternyata juga berdampak baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik dan juga kemampuan kognitif. jadi orang banyak mengatakan bahwa apa namanya ada teori yang disebut dengan mungkin adik-adik pernah baca teori 10.000 jam bahwa mastering something itu adalah membutuhkan proses. Kalau dikuantifikasi katakanlah kita perlu beratih 10.000 jam untuk kemudian menguasai sesuatu dengan benar-benar baik. Artinya apa memang butuh pembiasaan. saya belajar dari ayah saya itu pembiasaan pada hal-hal yang baik. Pembiasaan ini dan disiplin pemanfaatan waktu ini sesuatu yang ternyata tidak gampang. Dan dalam masa dimana dinamika apa namanya situasi pada masa sekarang serba cepat serba berubah serba dinamis kadang-kadang disiplin untuk melakukan sesuatu pada waktunya yang sudah kita siapkan itu kadang-kadang tidak bisa terwujud. Nah disini tantangannya menurut saya penting juga apa namanya adik-adik untuk juga belajar untuk mendisiplinkan diri dalam memahapkan waktu. Kemudian saya juga banyak belajar dari kakek saya kakek saya yang sering disebut dengan Maulana Syekh Tuhan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Macid pahlawan nasional dari NKB Beliau sering menyampaikan bahwa guru saya itu matahari yang namanya matahari itu dalam keadaan apapun dia terus menerus berputar dia terus menerus memberi cahaya dia terus menerus menghangatkan dan menyegarkan jadi beliau sering juga menyampaikan Al-Harukah Barukah jadi dalam bergerak itu ada keberkahan maka tidak ada nama diam bagi beliau itu selalu bergerak bahkan sampai usia yang hampir 100 tahun beliau masih keliling dari desa ke desa saya pikir tidak banyak adik-adik orang yang punya konsistensi dan keteguhan untuk terus menerus belajar dari matahari terus menerus dalam keadaan apapun berusaha untuk menemparkan manfaat dalam keadaan fisik yang sudah ringkih dan usia yang sudah sangat lanjut saya belajar itu dari beliau apa namanya filosofi bahwa dalam gerak itu kita menyempurnakan kemanusiaan kita jadi kalau kita tidak bergerak kita statis kalau kata Imam Syafi'i lihat saja air kata Imam Syafi'i air itu kalau dalam satu kolam sebesar apapun kolam itu sebanyak apapun air itu tapi ketika dia tersumbat dia tidak ada jalurnya untuk mengalir lama-lama air yang jernih itu pasti akan menjadi keruh air yang jernih itu akan menjadi menghijau misalnya berlumut beda dengan air yang mengalir walaupun dia secara kuantitas tidak sebanyak air yang diam yang ada di kolam besar tapi terkutup dan tidak ada salurannya tapi ketika air yang sedikit itu mengalir maka dia akan bisa mempertahankan kejernihan nah ini juga pelajaran yang sering disampaikan oleh beliau sebagai mentor dan guru sekaligus orang tua saya bahwa bisa jadi kamu punya ilmu yang tidak terlalu banyak tapi ketika kamu terus menerus bergerak ilmu itu tidak ditangkap sebagai informasi yang statis tapi terus menerus dilengkapi diperkaya lalu kemudian diamalkan dalam bentuk diajarkan kepada orang kalau sesuatu ilmu itu bisa dipraktekkan maka dia dipraktekkan maka ilmu itu menjadi hidup itu seperti air yang tidak banyak tapi dia mengalir terus maka dia akan terjaga kejernihan tapi kalau kamu menumpuk informasi di kepalamu lalu tidak menggunakannya untuk kebaikan dan tidak mengamalkannya maka itu seperti air yang banyak sekali di kolam yang besar sekali tapi tidak mengalir kemana-mana maka dia akan menjadi air yang lama-lama akan keruh dan berlum itu dua beliau diantara banyak orang-orang yang bagi saya secara pribadi itu pengaruhnya luar biasa termasuk tentu guru-guru saya baik yang ada di Pancor maupun yang ada di Al-Azhar di Cairo luar biasa Pak Pak ngomong-ngomong selanjutnya tentang kepemimpinan yang memang sudah Bapak lalui dalam berbagai jabatan Bapak pernah memimpin yayasan organisasi juga pernah jadi anggota DPR dan bahkan gubernur dua periode Pak serta Bapak juga di partai politik menarik banget buat kita simak dan pelajari bareng-bareng nah sepanjang perjalanan perjalanan karir kepemimpinan Bapak itu Pak pengalaman apa kira-kira Bapak yang dapat Bapak bagikan dapat Bapak bagikan kepada kita semua nih teman-teman di sini apa tantangannya sih Pak bagaimana Bapak mengatasi setiap masalah yang ada karena kan setiap mempunyai tugas baru Bapak itu semakin besar tanggung jawabnya begitu Pak saya tadi mendekatkan suaranya Hendrik kurang jelas ya jadi begini kalian ya adik-adik semua nanti akan berada di tempat-tempat yang beragam dalam kehidupan sama seperti saya saya sekarang usianya kan sudah 48 tahun adik-adik ini masih usianya mungkin 20an tahun atau belasan tahun mungkin bahkan nah kalian akan pada waktunya nanti adik-adik akan berada di ruang-ruang yang kadang-kadang adik-adik tidak rencanakan sama sekali jadi terlalu banyak dalam kehidupan kita ini peristiwa yang apa yang terwujud karena faktor-faktor di luar kita tiba-tiba kita diberi amanah ini tiba-tiba seperti ini tiba-tiba dalam situasi kayak begini nah dalam pengalaman saya ini mungkin juga pantas untuk saya sharing dengan adik-adik semua karena saya juga tahu bahwa anda akan berada pada ruang-ruang yang anda sendiri tidak pernah duga sama sekali saat ini ruang-ruang itu bisa berada tetapi tetap saja apa tetap saja keberadaan keberadaan kita dalam arti kemanfaatan ketika kita berada di ruang-ruang pengabdian itu bergantung dari dalam pandangan saya itu beberapa hal pertama dimanapun kita berada dengan tantangan yang beragam tapi prinsipnya kalau bagi saya itu adalah doing good for God doing good for God jadi berbuat baik ya karena Allah jadi kalau kita sudah niatkan dan tanamkan bahwa ya saya ini mau berbuat baik ini adalah kalau istilah kita lillahi ta'ala berbuat baik itu ya karena Allah suruh kita berbuat baik kalau sudah menanamkan itu banyak masalah yang selesai apa itu masalah yang selesai dan tidak kita pikirkan orang kadang-kadang menjadi terganggu fisiknya atau pikirannya karena dia terlalu bergantung pada penilaian orang jadi ucapannya tindakannya kebijakannya bahkan kadang-kadang cara berpakaiannya pun dia merasa sangat bergantung dari orang gimana ya menurut Anda saya bagaimana ya saya menurut dia bagaimana ya pandangannya dia terhadap saya terus menurut seperti itu memang tidak tidak salah ya kalau kita memperhitungkan memperhitungkan dalam arti memperhatikan perasaan orang kepada kita itu gak salah misalnya seorang pemimpin ingin supaya rakyatnya bisa mendukung dia gak salah dan itu memang bagus-bagus saja tetapi jangan sampai menggantungkan diri pada penilaian orang lain jadi begitu dipuji misalnya senang begitu dikritik susah hati atau bahkan mungkin sakit misalnya nah kalau kita doing good for God itu kita coba terus dan itu tidak mudah saya ini mengerjakan ini saya mencari domnya Allah kalau kita sudah pasang itu insya Allah yang lain-lain akan lebih ringan jadi kita gak baperan kita gak cepat senewan kita gak cepat tersinggung jadi lebih ringan menghadapi situasi apapun dan memang kalau kita bicara tentang masa depan ini ingin saya sampaikan kepada adik-adik bahwa pada masa-masa yang akan datang itu tingkat stres stres dalam arti tekanan kepada manusia itu akan berlipat-lipat dimana sekarang dulu pada masa saya misalnya waktu saya masih usia kalian stres kami ini hampir-hampir gak ada karena tidak ada yang namanya dulu misalnya twitter instagram facebook itu gak ada jadi kita tidak terlalu memikirkan orang kita tidak terintimidasi oleh orang lain kalau sekarang adik-adik saya bisa memahami bahwa stresnya adik-adik itu teman-teman yang muda-muda sekarang ini jauh lebih banyak dibanding kami tantangannya itu jauh lebih kompleks kalian punya medsos begitu buka medsos lihat teman eh tiba-tiba teman misalnya udah punya sesuatu yang kita gak punya dan demikian seterusnya jadi terlalu banyak hal-hal yang bisa membuat kita merasa kok saya gak sebaik dia kok saya gak seperti dia kok saya gak sepintar dia kok demikian banyak kok-kok-kok dan seterusnya nah itu membuat daya tekan yang memang luar biasa nah saya ingin sampaikannya sebagaimana saya dulu menyadari bahwa pada masa saya itu tekanan tidak seperti sekarang maka kedepan pun itu tekanan yang akan dihadapi oleh adik-adik itu akan jauh lebih berat dan lebih besar lebih kompleks dibanding saat ini nah karena itu saya pesan yang pertama tadi adalah doing good for good jadi always selalu berusaha kita oh saya mengerjakan ini ya ini adalah kebaikan yang saya diperintahkan saya sebagai orang beragama apalagi misalnya saya sebagai seorang muslim saya diperintahkan berbuat baik maka saya mengerjakan ini lilahi ta'ala jadi kalau sudah begitu maka yang lain-lain itu akan terasa lebih ringan ada pro kontra ya kita bisa hadapi dengan senyuman ada kritikan ada kemudian sanggahan-sanggahan ada macam-macam lah dalam dinamika kehidupan kita akan bisa menghadapinya itu dengan lebih dengan lebih lapang hati dan lapang dada itu yang pertama menurut saya penting ya jadi ada orang yang begitu selesai misalnya menjabat jabatan tertentu dua tahun tiga tahun misalnya tiba-tiba dia berhenti langsung sakit misalnya tiba-tiba rambutnya putih semua misalnya ada juga begitu ada yang begitu selesai menjabat terus gak mau ketemu orang karena dia merasa bahwa kok dulu waktu menjabat rasanya kok gagah sekarang udah gak ada jabatan kok rasanya gimana saya ingin mengajak yuk adik-adik semua mari bangun apa namanya prinsip dalam diri itu bahwa saya bekerja melakukan sesuatu yang baik ini termasuk belajar dan membangun jejak ini adalah karena memang nilai-nilai yang saya yakin itu mengajarkan saya untuk berbuat ini apapun reaksi orang apapun komentar orang jadi tidak menjadikan komentar baik itu pujian maupun celaan sebagai dasar di dalam kita melakukan sesuatu atau meninggalkan itu yang pertama yang kedua pelajaran yang saya dapat dari beberapa amanah-amanah yang pernah saya apa saya jalani adalah kalau dalam bahasa Arab itu namanya al-itqan al-itqan itu adalah berusaha berbuat yang terbaik maksimalkan untuk berbuat yang terbaik kan begini adik-adik kalau kita menjalani suatu fase di dalamnya ada masalah lalu kita mengelola masalah itu dengan sebaik dan semampu yang kita bisa lakukan lalu hasilnya kemudian waktu akan berjalan satu bulan kemudian dua bulan kemudian kita akan menemok pada masa itu dengan penuh kesyukuran apapun hasilnya kalau kita sudah memberikan yang terbaik tapi kalau kita tidak memberikan yang terbaik bahwa kalau kita melaksanakan sesuatu pokoknya bisnis as usual kalau kata orang jadi gubernur misalnya yaudah jadi gubernur aja dah pokoknya ya relax aja dah nanti kan semua akan berjalan dengan baik atau saya menjadi mahasiswa ya pokoknya saya kuliah sekedarnya nanti juga insya Allah akan lulus setelah mau lulus tepat waktu atau mulor-mulor dikit yaudah urusan belakangan atau misalnya membuka usaha baru usaha kecil-kecilan lalu kemudian ya pokoknya saya sudah berusaha jangan menggunakan gata pokoknya saya sudah berusaha saya harus berusaha karena apa sekali lagi bahwa semua kita akan berlalu periswa-periswa akan berlalu kita perlu momen dimana ketika kita menengok ke belakang maka kita akan menengok dengan penuh senyum dan kesyukuran baik itu tercapai 100% 90% 80% tetapi kita bisa tersenyum karena kita tahu bahwa kita melewati itu dengan penuh kesungguhan nah jadi kalau saya sekarang ditanya bagaimana sih Tuan Guru melihat 10 tahun yang lalu saya bisa mengatakan dengan penuh kesyukuran saya bisa menengok 10 tahun yang saya lewati sebagai gubernur itu dengan senyum dengan kesyukuran bukan berarti bahwa semuanya udah baik bukan berarti semua masalah udah selesai tapi saya tahu persis bahwa saya menjalani 10 tahun itu dengan memberi yang terbaik yang saya bisa lakukan jadi itu penting adik-adik para anak-anak muda NTB banyak saya lihat orang yang yang menyesal aduh kok saya enggak 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 begini ya dulu karena saya bisa nah jadi jangan sampai penyesalan itu ada dalam ruang apapun perkhidmatan kita selalu berusaha berikan yang terbaik dalam semua konteks pengabdian dalam semua relasi sosial kita kita menjadi punya teman ya kita berbuat baik sama teman itu sekemampuan kita bahwa misalnya dia tidak membalas dengan derajat kebaikan yang sama it's not our problem itu bukan masalah kita itu masalahnya dia sama kita berbuat baik kepada seseorang tapi dia membalas dengan hal yang tidak baik air susu dibalas air diubah ya enggak apa-apa yang penting yang dihitung yang akan menjadi kenangan kita menjadi hazanah pribadi kita itu adalah bahwa kita memberikan yang terbaik itu yang menurut saya penting selalu berusaha memberikan yang terbaik nah yang ketiga saya tadi sudah singgung ya bahwa bagi saya yang namanya kepemimpinan itu bukanlah sesuatu yang sifatnya strukturalistik artinya pemimpin itu di atas yang dipimpin itu di bawah enggak begitu pemimpin itu sesuatu yang sifatnya fungsional ada kesetaraan memang yang satu ini ditugaskan memimpin tapi bukan berarti yang dipimpin ini tidak penting semua harus menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik maka barulah terjadi orkestrasi yang baik baru terjadi keharmonisan dalam gerak baru kemudian cita-cita bisa terjadi artinya apa di ruang manapun kita kita berada baik itu amanah publik atau misalnya dalam kehidupan pribadi sekarang sebagai mahasiswa atau misalnya kita punya organisasi LSM atau apapun termasuk NTB Connect pastikan bahwa ada hubungan yang saling menghormati dan saling menghargai yang kita bangun dengan semua elemen yang ada bersama kita jadi ini penting sekali apalagi kalau kita apa baca misalnya kalau Sultan Takdir Alishahbana itu kan dalam buku tentang perkembangan kebudayaan Indonesia itu menyampaikan bahwa kebudayaan Indonesia kan sangat terpengaruh dengan India dan Arab India dan Arab itu kan kebudayaan yang menjunjung tinggi rasa selain juga rasio jadi bukan hanya segala sesuatu itu dihitung dengan akal saja benar atau enggak benar enggak hanya itu tapi juga ada kepantasan ada sopan santu dan itu memang built-in kita sebagai masyarakat atau orang Indonesia seperti itu karena itu penting adik-adik kalau misalnya dimanapun even Anda menjadi pemimpin tertinggi di situ don't treat yourself like a king jadi jangan gaya-gaya seperti raja enggak boleh tetap dia adalah kita sebagai pemimpin itu bagian dari satu sistem bersama dari satu kebersamaan yang semuanya harus bergerak jadi harus kita orangkan harus kita hormati semua yang ada bersama kita itu adalah apa ya orang-orang dengan peran yang tidak bisa disubstitusi oleh siapapun apa yang diperankan oleh sahabat kita yang ada di samping kita itu enggak bisa kita ganti oleh kita jadi semuanya ini berperan bersama-sama karena itu perlu saling menghargai ini menurut saya juga penting karena sekali lagi kultur budaya dan bahkan bagian dari kearifan kita sebagai orang Indonesia adalah menghargai satu sama lain jadi mungkin ini tiga hal yang bisa saya sharing pada teman-teman pertama bahwa kita bekerja berbuat baik itu bukan mengharapkan pujian dan tidak takut atau khawatir dicelak oleh siapapun yang kita mengerjakan itu karena kita yakin itulah nilai yang memang diajarkan oleh agama oleh keimanan kita berbuat baik yang kedua selalu itkan selalu maksimal dimana kita berada berikan yang terapai dan yang ketiga saling menghargai dengan semua sistem ataupun subsistem yang berada di sekitar kita kira-kira seperti itu Masya Allah Pak terima kasih banyak Pak ini bakal menambah pengetahuan dan pengalaman Bapak itu buat panduan kita dalam kejalanan kita ke depan ini ada banyak banget Pak pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada di grup chat Pak salah satunya saya bacakan mungkin Pak yang ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dari Muhammad Patan Al-Fatih semoga Bapak Tuhan Guru sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT semua orang tahu Bapak Kiprah Tuhan Guru sangat banyak baik di tingkat lokal nasional maupun internasional dari semua hal yang telah dicapai Bapak apakah keinginan atau mimpi terbesar Bapak yang sampai saat ini belum tercapai begitu katanya Bapak dari Muhammad Patan Al-Fatih apakah mimpi atau keinginan yang terbesar Bapak yang belum tercapai sampai saat ini harapan-harapan Bapak ke depan mungkin langsung sebentar ya saya coba dengar biar lebih oh iya Pak tes-tes bisa didengar bisa-bisa Pak ini lebih terang jadi kalau pertanyaan apa sih yang belum belum apa belum belum tercapai menurut saya sih nggak ada bahkan yang saya peroleh dalam usia saya ini itu saya merasakan itu saya merasakan karunia dan nikmat kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berlipat-lipat dari apa yang pernah saya bayangkan saya nggak pernah punya obsesi apapun yang muluk-muluk cita-cita yang tinggi-tinggi nggak saya dulu ketika belajar itu saya ingin setelah saya selesai belajar saya bisa mengajar karena mengajar itu adalah passion saya sebenarnya itu adalah apa ya itu itu panggilan jiwa saya jadi saya sangat senang mengajar lalu kemudian saya mengajar lalu kemudian di tengah-tengah itu kemudian saya sempat menjadi anggota DPR lalu menjadi gubernur dua periode itu tidak menyebabkan saya meninggalkan tugasnya untuk mengajar itu jadi yang saya inginkan saya menjadi pendidik mengajar dan itu sudah terwujud bahkan dalam bentuk yang mungkin berlipat-lipat dari apa yang pernah saya bayangkan misalnya banyak sekali undangan-undangan ke luar negeri ke forum-forum yang semuanya saya tidak pernah bayangkan untuk berbagi pengalaman atau berbagi setetes ilmu yang saya punya nah jadi kembali hidup yang saya terima dari Allah subhanahu wa ta'ala itu nikmat dan karunianya itu berlipat-lipat dari apa yang pernah saya bayangkan jadi saya hanya bisa bersyukur saya terima kasih Alhamdulillah Bapak jadi intinya kayak ini apa ya kayak ya udah dijalankan aja dulu nanti kalau ada misalkan sesuatu amanah begitu Bapak akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab begitu Bapak ya sekarang saya menjadi pimpinan universitas institut ya saya menjadi ketua organisasi alumni kebetulan juga diamanakan sebagai pimpinan organisasi itu sudah lebih dari apa ya lebih dari cukup ya untuk melaksanakan hal-hal baik yang yang bisa dilakukan dalam hidup jadi jadi amanah saya sekarang pun ini amanah kultural amanah menjadi pendidik ini menurut saya tidak kalah ya bahkan bisa jadi dalam situasi seperti ini bisa jadi lebih penting dari amanah-amanah yang sifatnya struktural atau di pemerintahan jadi saya merasakan bahwa apa yang saya lakukan sekarang dengan amanah-amanah yang ada ini inilah yang terbaik dan sekali lagi harus ditunaikan dengan semaksimal yang saya mampu terima kasih Bapak atas jawabannya mudah-mudahan menjawab ya Mas Lalu Muhammad Fatsan Al-Fati kalau Hendri mau jadi apa Hendri saya sama aja kayak Bapak melakukan yang terbaik dulu pada hari ini Pak terima kasih Pak kemudian Bapak ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kasmudin Sariah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bapak Tuhan Guru sehat selalu ada sedikit yang yang tanyakan nih Bapak Tuhan Guru seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap kemajuan atau dalam meraih kesuksesan Dalam Al-Quran itu Kasmudin itu kata firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya yuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama orang-orang yang baik lurus jujur jadi dari ayat ini kata para ulama setelah perintah taqwa itu perintah yang kedua adalah membangun ekosistem yang baik dan kalau kita bicara ekosistem yang baik itu kan salah satu yang paling penting adalah orang-orang yang bersama kita jadi lingkungan yang baik itu sangat mempengaruhi banyak ini ilustrasi saja dalam Al-Quran itu kan ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala misalnya berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati nah selain ini dimaknakan sebagai tahapan kehidupan manusia tetapi ini ini juga dalam penjelasan para ulama itu menggambarkan bahwa dari yang hidup itu bisa keluar yang mati apa misalnya ilustrasinya ada orang baik tapi dia berada di komunitas yang sangat tidak sehat lambat laun bisa saja kebaikannya itu akan tertutupi oleh keburukan atau hal-hal destruktif yang tumbuh di sekitarnya sehingga awalnya dia adalah sesuatu yang hidup yang menginspirasi yang baik tapi karena dia kalah oleh lingkungannya dia memilih teman-teman yang ternyata tidak bisa mengajak dia untuk bersama-sama dalam kebaikan misalnya tapi membuat dia tenggelam dalam hal-hal yang destruktif ya bisa jadi dia kemudian menjadi terpengaruh sebaliknya wayukhrijul hayya minal mayiti bisa saja orang itu orang biasa-biasa bahkan katakanlah misalnya ada orang ayahnya tidak benar tapi kemudian dia tumbuh besar dalam lingkungan yang kondusif yang menyebabkan dia mengenal kebaikan yang membuat dia sanggup belajar tentang hal-hal yang positif dalam kehidupan makanya dia bisa menjadi orang yang baik dia bisa bahkan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang asalnya baik tapi tidak memelihara potensi kebaikan jadi lingkungan itu menurut saya memang penting dan untuk anak-anak muda milenial sekarang harus adik-adik banyak bersyukur karena sudah demikian banyak komunitas kebaikan baik itu sifatnya secara interaksi fisik langsung ada di sekitar kita ataupun melalui internet tidak bisa kita berjumpa langsung dengan fisik tapi kita bisa membangun aliansi kebaikan itu melalui jejaring sekarang sudah banyak sekali kalau adik-adik melihat misalnya ada inisiatif-inisiatif yang baik di internet di media sosial bergabungannya di situ itu bagian dari dalam tanda kutip lingkungan jadi lingkungan itu jangan dimaknakan orang yang ada tinggal di sebelah saya enggak bukan hanya itu atau lingkungan itu adalah teman kos saya enggak lingkungan itu adalah siapa yang Anda pilih untuk menemani Anda dalam menjalani proses pematangan kepribadian Anda jadi ada organisasi misalnya di Australia sana tapi organisasi itu membuka diri untuk bergabung siapapun misalnya lalu Anda lihat visi-misinya baik bicara tentang kemanusiaan mengajak untuk membangun solidaritas sosial kemudian ada nilai-nilai di situ yang positif bergabung di situ itu lingkungan Anda jadi lingkungan itu bukan sesuatu yang given saja tiba-tiba saya lahir di lombok berarti lingkungan saya lombok enggak hanya itu tapi you can create you can create lingkungan Anda sendiri yaitu dengan membangun jejaring yang baik yang intinya adalah lingkungan yang baik itu sangat berpengaruh dan kita bisa menciptakan dan membangun lingkungan yang ingin kita dapatkan Allah baik terima kasih Pak atas jawabannya pertanyaan selanjutnya Bapak ini ada dari Ahmad Al-Khawusairi Assalamualaikum kita ngobrol-ngobrol sampai jam berapa nih Hendri sebentar lagi Bapak ini mungkin dua pertanyaan lagi Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu Walaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya nih cara terbaik yang untuk memudahkan beradaptasi dengan sistem pemerintahan kita itu bagi pemula Pak Tuhan Guru sekaligus untuk menjadi pemimpin yang berkelanjutan ide dan gagasan seperti apa Bapak Tuhan Guru ini yang disampaikan sama salah satu kawan kita Khairi prinsip dimanapun kita berada itu pakai ayat yang pertama turun kepada Rasulullah Iqra' Iqra' itu belajar meliterasikan diri kita jadi dimanapun kita berada masuk ke lingkungan yang baru ke habitat yang mungkin asing dari kita tapi dengan belajar dengan belajar sekali lagi dengan belajar kita akan bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan baik jadi apa takdir ya yang menempatkan kita pada tempat-tempat yang tidak pernah kita sangka itu cara Allah cara Tuhan yang maha kuasa untuk menyempurnakan kepribadian kita kalau kita berada di tempat yang memang udah kita tahu gak bakal berkembang misalnya Khairi Khairi dari mana misalnya Khairi dari Lombok atau Sumbawa atau Sumbawa Sumbawa Pak Tenggara Khairi Khairi dari Sumbawa misalnya Khairi memilih untuk diam saja di Sumbawa atau lebih lebih jauh lagi diam saja di kampungnya tidak mau membuka diri terhadap tantangan-tantangan yang baru tidak mau mengeksplorasi wawasan-wawasan baru tidak mau menjejakkan kaki di tempat-tempat yang baru Khairi mungkin selamat kita selamat mungkin tapi selamat dalam arti ya kita tetap ada sehat tapi potensi kemanfaatan kita untuk orang lain mungkin tidak sebesar kalau kemudian kita masuk kepada tantangan-tantangan baru jadi tidak usah takut menghadapi tantangan apapun jangan menjadi momok kalau ada ungkapan wah itu katanya kalau menjadi birokrat itu pasti korup wah kalau pemerintahan itu banyak hal-hal yang tidak jelas saya ingin sampaikan bahwa itu ungkapan yang lebih banyak tidak benarnya daripada benarnya yang namanya orang yang katakanlah yang tidak amanah itu di mana-mana ada di kantor ada di pasar ada di dimanapun ada dalam semua profesi ada yang baik ada yang tidak baik jadi jangan jangan ter apa ya termakan oleh persepsi yang tidak benar kalau misalnya adik-adik khairi misalnya atau teman-teman itu punya satu potensi jangan mematahkan potensi itu dengan satu persepsi yang tidak baik kita misalnya merasa punya bakat wah saya ini kayaknya punya bakat untuk administrasi pemerintahan begitu akan masuk ke pemerintahan tiba-tiba ada yang mengatakan gak usah nanti kamu rusak disitu jangan dengerin karena apa karena yang namanya baik tidak baik itu ya bergantung dari bagaimana kita menjaga values kita atau diri kita bisa kita diam di rumah aja kita bisa menjadi orang yang gak baik juga bisa sebagaimana kita melanglang buana ke ujung-ujung dunia tapi tetap menjadi orang baik itu juga bisa jadi belajar literasikan diri dan jangan khawatir jangan khawatir terhadap situasi yang baru karena di dalam sesuatu yang baru itu pasti ada hal-hal baik yang dapat kita ambil dan kita manfaatkan terima kasih pak teman-teman karena keterbatasan waktu dari bapak ton guru satu lagi pertanyaan bapak yang ingin saya bacakan boleh pak silahkan silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak ton guru walaikumsalam wabarakatuh muhammad humaidi ya benar pak ton guru bagaimana sih cara kita tenang walaupun banyak hujatan pak ini pertanyaan dari pak ya ya namanya manusia ya tidak mungkin 100% tidak terpengaruh pasti ada sedikit atau banyak wah kok begini sih itu pasti ada itu manusiawi tetapi saya juga diajarkan sejak lama sekali dulu ketika di pondok pesantren dan ini menurut saya bagian dari kearifan yang diwariskan oleh apa ya guru-guru kami usat-usat kami itu ada ungkapan goya ridon nas goya latudrok bahwa keredoan semua manusia itu adalah tujuan yang mustahil tercapai jadi jangan bercita-cita semua orang itu senang sama Anda ya jadi ketika melakukan sesuatu yakini bahwa sesuatu itu sesuatu yang kita yakini sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada kita selebihnya pasti ada pro kontra kalau ada yang pro yang memuji jangan direspon dengan berlebihan juga jangan membuat kita jumawa kalau ada yang menghujat bahkan dengan hujatan yang keras kalipun yang kasar kalipun jangan juga membuat kita bergeser dari hal baik yang kita lakukan jadi tadi saya pernah menyinggung bahwa kita belajar bahwa melakukan segala sesuatu itu lillahi ta'ala kalau kita sudah melakukan itu hujatan seberat apapun itu akan terasa lebih ringan dan saya orang yang meyakini betul ya bahwa orang yang hari ini menghujat dia akan melalui proses kan setelah hari ini ada besok setelah besok ada lusa orang yang hari ini menghujat belum tentu dua hari lagi dua hari yang akan datang dia tetap akan menghujat dia juga belajar kok sebagaimana Khairi sebagaimana saya sebagaimana Hendri kita semua ini belajar jadi dalam proses pembelajaran ini kita harus memperbesar ruang kemakluman satu sama lain jadi kalau saya dihujat dengan hujatan yang luar biasa saya hanya berharap oh redonya semua orang itu sesuatu yang tidak mungkin jangankan saya yang penuh dengan kelemahan oh Nabi dan Rasul saja dihujat luar biasa itu satu yang kedua waktu itu akan berjalan hari ini mungkin dia belum paham mungkin besok atau lusa dia mengerti dan tidak menghujat lagi jadi saya percaya bahwa kebaikan itu universal yang namanya nilai kebaikan itu pasti akan diterima sesuatu yang baik pasti akan diterima masalah diterima itu kapan ya itu ada proses-proses ya kira-kira seperti itu insyaAllah Bapak mudah-mudahan jawaban dari Bapak Tuan Guru bisa menjadi keduaan kita ke depan ya teman-teman semua jangan baper-baper lah relax aja kadang-kadang Pak kalau kita dikomentarin di sosmed aja kita jadi tersinggung Bapak makanya kalau kalian sosmed ini resep sederhana aja kalau kita mau bersosmed itu pastikan misalnya ketika posting sesuatu itu niat kita posting itu berbagi kemanfaatan jangan berharap banyak di like atau banyak dipuji dan tidak di kritisi jangan jadi kalau niatnya itu adalah untuk berbagi kemanfaatan begitu kita posting selesai apapun respon orang seperti apa itu tidak menjadi sesuatu yang memberatkan kita tapi kalau dari awal misalnya pengennya di like lalu tiba-tiba yang like cuma ada dua orang misalnya tiba-tiba yang komen yang ngatain-ngatain ada dua puluh orang tidak bisa tidur semalam jadi apa namanya perlu kita ini apa namanya motif ya motif di dalam kita membangun komunikasi itu adalah motif yang yang memang kita yakin itu suatu kebaikan Alhamdulillah Masya Allah Pak terima kasih Bapak Tuan Guru atas waktu Bapak di lakukan pada siang hari ini dan mohon maaf kepada teman-teman semua banyak banget pertanyaan yang belum bisa kita sampaikan jadi ini ada yang di Malaysia kemudian di mana lagi ada di Lombok di Sumbaho Pak di Lombok di Lomboknya di mana Suralaga Suralaga di mana lagi Lombok Timur Pancor Pancor ini kampung saya Pancor Benang Stokal Benang Stokal itu tempat saya sepedahan itu Benang Stokal Suralaga itu juga tempat sahabat saya itu ada namanya Ustadz Zahir ya teman saya di situ sama-sama sekolah mana lagi ada Lombok Tengah dari mana lagi Tengah Benang Stokal Dompu 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 itu bagian NTB yang selalu mempesona buat saya disitu ada Bupati yang hebat ada warga yang menurut saya termasuk warga yang cepat untuk belajar sehingga saya dengar COVID-19 ini juga yang pandemi ini juga di Dompu itu relatif jauh lebih ringan dibanding daerah-daerah lain karena warganya katanya lebih konsen terhadap kesehatan itu bagus sukses ya Pak satu pertanyaan lagi sekaligus pesan-pesan buat kami anak-anak muda NTB apa pesan Bapak Tuhan Guru kepada generasi muda NTB dalam forum NTB Connect ini Bapak agar mungkin bisa yang pertama adik-adik yang pertama adik-adik ini syukuri keberadaan kalian sebagai putra NTB jadi jangan sekali-kali ada pikiran kok saya lahir di NTB kok saya jadi orang NTB kok saya jadi orang Sumbau kok saya gak jadi orang mana misalnya kok saya gak lahir di Jawa misalnya jangan jadi please appreciate yourself itu yang pertama hargai dan apresiasi dirimu karena tidak mungkin orang akan mengapresiasimu kalau engkau tidak mengapresiasi dirimu satu yang kedua sadari betul adik-adik bahwa apa bahwa kita itu punya risalah risalah itu artinya misi kehidupan gitu oke boleh mau main-main namanya anak muda ya mau main merseos apa tapi ingat bahwa anda itu punya risalah punya satu nilai punya satu tujuan dan punya peran untuk diri sendiri untuk keluarga untuk masyarakat dan untuk bangsa jadi siapkan diri untuk bisa memenuhi dan menunaikan peran-peran itu dengan sebaik-baiknya dan yang ketiga perkokoh silaturahim antara anak-anak muda Nusa Tenggara Barat dimanapun kalian berada jadi yang di luar negeri juga kalau apa namanya bersilaturahim dia berbagi berbagi apa yang bisa dipelajari disana nilai-nilai apa sampaikan kepada teman-teman disini itu silaturahim itu kan begitu makanya dulu kan ada satu ungkapan kenapa sih kok katanya kalau silaturahim itu umur kita jadi panjang padahal kan umurnya seseorang itu sudah ditakar misalnya saya punya jatah 60 tahun 70 tahun misalnya atau berapalah Henry juga punya jatah sudah ditetapkan umurnya sekian lalu arti silaturahim memperpanjang umur itu apa ada satu penjelasan dari guru saya guru saya bilang begini nak kalau kamu pergi kepada ke seseorang orang yang sudah berpengalaman lalu kamu duduk bersama dia satu jam saja lalu kamu mendengar urayan dia tentang kehidupan apa yang dia lewati pengalaman yang telah dia rasakan dalam kehidupan ilmu dan hikmah yang ada pada diri dia ceritakan kepadamu maka satu jam kamu duduk sama dia itu seakan-akan kamu sudah menyerap puluhan tahun umurnya jadi silaturahim itu ya begitu kita secara umur biologis tetap tapi karena kita belajar menyerap mendengar dari orang lain pengalamannya ilmu dan segala macam maka umur biologis kita itu seakan-akan berlipat jadi itulah salah satu makna bahwa umur kita ditambah dengan silaturahim nah teman-teman NTB Connect saya berharap seperti itu sharing satu sama lain sehingga kalian ini bisa menjadi matang di tempat masing-masing yang ada di dompu oke saya di dompu tapi saya bisa dapat banyak hal dari teman saya yang berada di tempat-tempat yang jauh yang bisa menjadi bahan saya untuk mengembangkan diri saya di Malaysia seperti Henry juga harus belajar juga bahwa banyak kearifan-kearifan yang ada tumbuh di seluruh sudut daerah kita ini yang bisa untuk menjadi suatu yang bermanfaat untuk kita jadi saling belajar itu yang saya pesan kepada teman-teman terima kasih mudah-mudahan sehat selalu ya adik-adik amin amin terima kasih banyak bapak bapak sama-sama meluangkan waktunya semoga bapak tetap sehat selalu bapak amin amin dan kita bisa berjumpa lagi dalam diskusi-diskusi selanjutnya bapak insyaallah insyaallah amin nanti kita jumpa lagi dalam keadaan kalian sudah sukses semua ya mudah-mudahan amin 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 mudah-mudahan apa yang disampaikan bapak menjadi panduan kami dalam menjalani hidup ke depan amin terima kasih banyak teman-teman semua terima kasih sudah mengikuti sesi kita bersama bapak tuan guru bajang dr. K. Haji Zainul Majidi dalam sesi NTB Connect Leadership Wisdom ini dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan teman-teman semua sekali lagi terima kasih kepada bapak tuan guru atas waktu dan kesempatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya pamit langsung ya terima kasih terima kasih buat teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan sehat-sehat semua ya recordingnya bisa didapet di mana ya mas nanti saya kirimin ya mas di youtube sih nanti mas saya kabarin lewat bang bangalpian mas terima kasih 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 mas